Riwayatan fi hajihil kalimah fi hadisin lima ja'fain nabiha jalbasi min Al-Quran Tidak diperlukan lagi penjelasan hadis karena sudah Al-Quran menjelaskannya secara jelas Nyalak, nah maka boleh lah bukan disuruh mengganti jikir la'ilai laluh itu tidak jikir la'ilai laluh tetap aja Tapi pada saat, coba contoh, Bapak sedang sakit, sedang lelah di rumah, kelelahan habis bergawi, bekerja Ya kah? Berapa? Menyebut la'ilai laluh, susah kan, lelah kan? Iyalah, tapi kalau Bapak keluarkan nafas, enak enak enggak? Sambil tidur, tiduran, sambil santai, enak enggak? Enak, daripada la'ilai laluh, susah kan? Tapi kalau Bapak keluarkan suruh, Bapak-Bak anukan hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah Luar masuk lu, enak meresap Sampai ke dalam lahir kita, sampai tertidur kita Andaikan nyawa diambil oleh Allah Maka berarti jikir kita sudah dalam ruh kita kalimat la'ilai laluh Bagaimana kalau Anda sedang tidur? Bisa kan mengucap la'ilai laluh? Misalkan? Enggak bisa Kalau begitu kita harus ada Bagaimana kalau kita tidur, andaikan dicabut Allah nyawa kita Kita tetap dalam keadaan berjikir kalimat la'ilai laluh Supaya terpenuhi maksud nabi tadi Maka caranya adalah kita melajimkan kalimat Hu Allah pada saat di tidur Terima kasih